Lebih kurang 2.000 orang yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat kota Padang mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan Polda Sumatera Barat yang bertempat di auditorium Kampus Universitas Negeri Padang. Kegiatan itu diikuti oleh masyarakat karena kesadaran mereka untuk disuntik vaksin telah meningkat karena bermanfaat untuk ketahanan tubuh mereka di masa pandemi saat ini. Para peserta suntik vaksin ini antri dengan tertib untuk mendapatkan giliran. Ada yang baru mendapat suntik vaksin dosis pertama, namun banyak juga yang disuntik vaksin dosis kedua. Para peserta antri dengan tertib di depan meja pendaftaran sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, satu persatu, mereka harus diperiksa kesehatannya berupa pengukuran tekanan darah untuk mengetahui kondisi kesehatan pada peserta vaksin tersebut. Pihak Polda Sumatera Barat menyerahkan bantuan sembako kepada seribu orang masyarakat kota Padang yang terdampak COVID-19 setelah mereka disuntik vaksin. Kegiatan vaksinasi yang dilakukan Polda Sumbar bertujuan untuk mempercepat program pemerintah, mengurangi penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Target hari ini kita seribu bantuan sosial dan seribu vaksin yang akan kita berikan ke masyarakat. Target kita akademisi, mahasiswa karena kita di lingkungan kampus saat ini dan juga masyarakat di sekitar kampus yang memang terdampak dari pandemi. Polisi mengajak seluruh masyarakat yang masih takut untuk disuntik vaksin agar segera mengikuti vaksinasi karena negara telah menjamin kehalalan dan keamanan suntik vaksin itu. Alfie melaporkan dari Padang.